Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video ini teman-teman saya akan sharing pada teman-teman ya cara mengembalikan akun dana ya yang nomornya hilang dan ada saldrinya teman-teman oke langsung musik 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 saya akan mengadakan giveaway ya yang mana insya Allah akan kita umumkan buat pemenangnya setiap hari Sabtu di setiap pekan lalu untuk pemenangnya akan saya posting di tab komunitas musik disini kalian buka aja aplikasi dana teman-teman dan disini kalian tinggal memasukkan aja bagian nomor HP ya yang kalian yang nomornya itu hilang teman-teman oke tinggal kalian masukkan aja kebetulan yang nomornya hilang itu kita udah ada transaksi sekitar 200 ribu ya teman-teman jadi emang-emang teman-teman ya kalau saldrinya hilang nah setelah kalian memasukkan nomor dana yang hilang eh sorry nomor rekening nomor dana yang hilang ya klik lanjut aja teman-teman seperti ini udah lalu masukkan pin dananya teman-teman ya oke nah disini ada keterangan ya kode 2W telah dikirim ke nomor disini nomor hilang atau kirim ulang kan pilih yang nomor hilang teman-teman ya oke nah selanjutnya disini edit dana kamu terdaftar nah disini ya kamu hanya bisa mengganti nomor HP satu kali setiap 90 hari kamu tidak akan bisa menggunakan nomor mu sebelumnya seperti itu teman-teman jadi dikasih waktu itu untuk 90 hari yang sekali aja untuk mengganti nomor teman-teman nah disini klik aja langsung ganti nomor ya teman-teman ya nah disini kirim ke OTP nomor HP yang sama saya sudah tidak pakai nomor HP yang sama anda pilih saya sudah tidak pakai nomor HP yang sama karena tadi hilang ya nomornya teman-teman ya oke kita akan ganti ke nomor yang baru teman-teman oke pilih yang saya tidak pakai nomor ya oke nah kalian masukkan nomor pin dana nya lagi teman-teman oke nah disini ada keterangan teman-teman kapan terakhir bertransaksi di dana ya lalu berapa nominalnya yang terakhir di transaksi lalu berapa nominal saldo terakhir di dana tinggalkan jawab aja sesuai dengan apa namanya di lapangannya seperti apa teman-teman disini oke klik untuk memastikan yang lainnya untuk keamanan aja teman-teman nah disini kalian tinggal memasukkan nomor HP yang baru teman-teman jadi nanti saldo di nomor yang lama itu akan otomatis masukkan nomor HP yang baru teman-teman gitu ya oke lalu kalian akan mendapatkan notifikasi eh sorry mendapatkan kode OTP ya yang dikirim ke SMS di nomor HP yang baru teman-teman nah disini nomor ID kamu sudah terdaftar ya kamu hanya bisa mengganti nomor HP 1 kali setiap kamu tidak akan bisa menggunakan nomor mu yang sebelumnya lagi jadi kalian tidak akan bisa menggunakan nomor kalian yang sudah hilang itu ya karena sudah diganti dengan nomor yang baru ini teman-teman klik aja ganti nomor ya nah disini selanjutnya kalian tinggal mengganti nomor mu yang baru tadi teman-teman tinggal kalian isikan aja lalu klik lanjutkan aja teman-teman pinnya juga oke nah disini kalian akan mendapat kode OTP langsung ke nomor yang baru ya teman-teman ya nah disini akunnya berhasil ya teman-teman dan nanti saldo di nomor dana yang lama otomatis akan masuk ke nomor dana yang baru teman-teman jadi saldo nya tidak hilang teman-teman ya oke jadi mungkin tutorial yang singkat ini bisa bermanfaat buat kalian dan jika ada kurangnya kita mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih